Bunga Jelita Ibrani Bunga Jelita Ibrani Bunga Jelita Ibrani membocorkan tips kecantikan dan kebugaran yang selama ini dilakukannya Untuk tetap terlihat mempesona jelang ajang Miss Universe 2017 Puteri Indonesia 2017 ini mengaku dirinya selalu minum vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya Agar tetap rimah, yang pasti minum vitamin untuk jaga kesehatan, ujar bunga Saat ditemui di Sasono Wiwaho Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 3 bulan 11 tahun 2017 Menuju MISS UNI VR Esekut dari Indonesia, Bunga Jelita Ibrani Tampil mengenakan pusana eksklusif yang akan dikuanakan pada ajang pemilihan Miss Universe Jumat 3 per 11 di Jakarta Garg final pemilihan Miss Universe akan berlangsung pada 26 November di Las Vegas As Arta Kota Nur Isan Arta Kota Nur Isan Selain itu wanita yang telah menggeluti dunia modeling sejak usia belasan tahun tersebut juga Akan melakukan suntik vitamin C atau meminum suplemen demi menjaga kebugaran tubuhnya Tapi nanti saya akan mempersiapkan suntik vitamin C ataupun suplemen yang dapat menjaga tubuh Saya, jelas bunga Meski ingin selalu terlihat cantik, bunga merupakan sosok wanita yang enggan melakukan diet Ia mengatakan dirinya hanya akan mengurangi porsi makannya agar memiliki berat badannya ideal Kalau untuk diet, saya enggak pernah diet, tapi saya lebih mengurangi porsi makan, kata bunga Hal tersebut karena menurutnya diet banyak menimbulkan anggapan negatif Ia pun membeberkan bahwa temannya pernah dirawat di rumah sakit karena program diet-diet Dijalaninya Karena kalau diet itu banyak yang beranggapan itu enggak makan Karena teman saya yang diet akhirnya malah dibawa ke rumah sakit, tegas bunga Nantinya bunga akan mengikuti ajang Miss University yang akan digelar di Las Vegas Amerika Serikat Ia akan mengenakan sejumlah busana memukau rancangan desainer ternama Indonesia Mulai dari Dewa Raja dari Iwan Irta Private Collection Magical Flower yang dirancang oleh Andreas Odang Powerful Rap karya Yogi Pratama Kebaya hasil rancangan Intan Avanti Hingga bunga Cino, karya Ivan Gunawan Serta tentunya nasional costume bertema Warrior of Orang Hutan Hasil rancangan desainer Fenomenal Rinaldi Yunardi Tentunya penampilannya harus terlihat cantik di hadapan para juri ajang pemilihan Ratu Sejaga Ibu Ibu